Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kang bro ketemu lagi dengan IWB cak dan bener kang mas gak menyangka cak jadi teman-teman kemarin adalah sebuah spin race yang memang menarik sekali kita lihat bagaimana Marquez yang tak pernah kita duga bahkan Marquez sendiri pun gak menyangka dia bisa finish di posisi kedua termasuk juga chief dari Grace ini chief engineering Frankie Charcedi yang menegaskan bahwa semuanya di luar daripada planning dan tentu saja mereka happy dengan yang sudah diraih oleh Mark Marquez teman-teman kita akan bahas satu persatu tentang spin race kemarin jadi cak jika kita melihat bagaimana kondisi spin race kemarin memang sangat complicated jadi sangat rumit dan teman-teman jika kita melihat secara detail pun kita gak pernah menyangka bagaimana Marquez dari posisi 13 tiba-tiba merangsek di posisi kedua jadi kalau kita lihat kuncinya adalah pada saat start dan memang ini menarik sekali karena pada saat kita lihat dari pernyataan Marquez dia sendiri juga menyatakan dia gak pernah menyangka bisa posisi kedua karena pertama cak untuk start seperti itu yang luar biasa sekali tendang aja sekali gas sudah ada hampir 6 pembalap disalip oleh Marquez akhirnya bahkan ada 11 pembalap disalip oleh Marquez sebuah kondisi yang nyaris tidak mungkin dilakukan untuk ukuran motor MotoGP sekarang yang banyak aeronya tapi ternyata Marquez mampu melakukannya dan kata Marquez bahasanya sangat simpel cak ini adalah insting jadi gak ada resep khusus semuanya berdasarkan insting yang tentu saja itu talenta ya cak ya nah pertanyaan tentang Marquez kita akan bahas nanti setelah ini ya yang pastinya kita akan sodorkan kesampaian di titik-titik bagaimana gerakan Marquez yang membuat kita terbelalak ya jadi sekali nge-push langsung dia hanya 2 lap saja sorry 2 tikungan ya kok lap sih 2 tikungan dia sudah langsung overtake 7 pembalap tapi kita tentu juga penasaran what happened ayak now dengan Peko Bagnaya Peko Ambiarca Peko Ancur Kang Mas kita gak pernah menduga dan tau gak sampaian ternyata konfirmasi kita dapatkan Peko menyalahkan motornya jadi dia merasa aneh dengan motornya dia juga bingung dengan motornya konfirmasi tersebut dilontarkan Peko pasca dia crash ya gak crash ya DNF ya dia melebar DNF dan sebenarnya ca indikasi ketidakpedian Peko ini sudah terlihat pada saat dia mengganti motor jadi teman-teman ada satu pernyataan penting yang kita akan bahas yang mana ternyata Peko merasa jadi merasa ketidakpedian dia setelah ada penggantian motor pertama ke motor kedua jadi kita tahu bagaimana pada saat kualifikasi kedua Peko sempat crash dan dia mengganti dengan motor kedua jadi motor kedua inilah yang dipandang tidak sama feelingnya feelingnya berbeda dan kalau saya menanya mengenai feeling motor ya pasti memang sulit walaupun secara settingan sama secara apapun sama kadang-kadang sugesti berpengaruh itu penting sekali ya sugesti itu penting dan kadang-kadang secara komponen material dengan motor yang samapun itu gak sama ca loh maksudnya BSA IWB gini kan mas saya percaya gak IWB punya pengalaman ya pengalaman yang gak mungkin IWB ser disini sih soalnya takutnya ya akan menjadi sebuah dilematis tertentu akan menjadi kontroversi tertentu dimana kalau kita tes ya kan motor ini pada saat keluar dari dealer kan pastinya ada claim power segini bener gak dan samanya percaya gak pada saat kita tes di atas mesin dyno ternyata output power antara motor satunya dengan satunya pada saat kondisi fresh betul-betul sama-sama keluar dari pabrik itu powernya gak sama ca ada yang lebih tinggi ada yang lebih rendah jadi kalau saya menanya loh kok bisa ca IWB ya sama ca IWB juga bingung karena speknya sama plek motor statusnya sama engine-nya sama speknya sama long variannya aja varian yang sama tapi ternyata output power pada saat kita tes di mesin dyno itu gak sama jadi ada yang sedikit naik ada yang di bawahnya bahkan ada kasus dimana perbedanya bisa sekitar 2 PS kan gila kan ini jadi artinya memang setiap motor bisa saja berbeda dan itu dirasakan oleh Beko Bagnaya yang menjadi salah satu alasan dia bahwa dia merasa ada something wrong dengan motornya itu kata Beko Bagnaya nah teman-teman untuk memberikan gambaran kesampaian semuanya dengan spin race kemarin IWB sudah siapkan sebuah video yang akan membeberkan dari awal sampai akhir butikan cumplikan IWB sudah siapkan sampai intip saja disini ca nah ca ini adalah detik-detik rekaman bagaimana start Mark Marquez yang sensasional dia kita lihat disini ca posisi 13 dan inilah yang membuat Mark menjadi pusat perhatian karena hanya start saja dia sudah overtake banyak banget pembalap kita lihat seperti apa detik-detiknya posisi Mark disini ca dan kita perhatikan bagaimana Mark mencoba untuk langsung nge-push ke depan kita perhatikan disini ca yes ini startnya dan sudah mulai berjalan dari sini ca kita lihat start dari Mark ini sudah mendekati N ya kita lihat disini lihat posisinya jadi Mark dari luar kemudian dia sabet ke dalam ca nah dari sini lihat nih ya kan kita lihat Mark masuk ke dalam dan langsung melakukan late break banget ini adalah Franco Morbidelli ca dan baru dia ke kanan sorry ke kiri dia keluar sedikit menghindari Peko ini Peko ca ini Peko ini Enea ini adalah Franco Morbidelli kalau gak salah dan dari sini dia sudah overtake Peko overtake Peko dan kemudian Mark breaking lalu dari sini dia mengambil dari dalam lagi ini luar biasa dibutuhkan kontrol yang betul-betul akurat karena sekali saja sedikit saja melakukan kesalahan maka bakal selesai ca ada Fabio Quateraro kita lihat bagaimana manufur Mark Marquez di belakang Fabio dan dari sini ca nah dari sini Mark sudah bisa overtake ini kalau gak salah Zarko atau Nagagami ya antara itu ca kalau gak salah ya karena kecil banget dan dari sini dia sudah di belakang Fabio namun gebrakan Mark ini tidak selesai di sana ca karena jika kita lihat dia sudah masuk dari dalam dan lihat nih dia sudah nge-push masuk dari dalam nge-push dan dari dalam racing lane tersebut dia sudah berhasil nantinya overtake Fabio lihat seperti ini dan dia mengambil dari luar Samen harus ingat ini adalah chicken dan chicken ini memang sangat tricky dan kita lihat Marquez mencoba mengambil dari luar jadi setelah dari dalam dia dari luar dan heartbreak yang keras sampai goyang dan di sini kalau gak salah ini adalah binder kalau gak salah ya dan dia ngambil dari luar sekali lagi yes kita lihat bagaimana posisi Marquez yang sudah sejajar dengan binder dan di sini ada Fabio D'Gantonio jadi hanya dua tikungan hampir ya kita katakan satu tikungan maka Marquez sudah berhasil menyalip sekitar mungkin sekitar lima pembalap atau enam pembalap ya kalau gak salah demikian dan di sini kita lihat posisi dari Marquez sudah mendekati binder dan dari luar sini lihat nih bagaimana kontrol motornya dari luar dan kemudian Marquez dari sini langsung nge-push ke racing lane dalam jadi dia nge-push ke dalam dan yes sudah takeover binder dari depan dari Marquez Alex Pargaro dan juga Mavrik Vinales jadi dia sudah berhasil di posisi kelima sorry ke enam ini ya dia nge-push lagi ini rekaman dari dashboard goyang dan kita lihat di sini ada Enel Bastian ini ngambil dari luar tapi Marquez melihat ketidakmungkinan ya jadi possibility yang kecil maka dia membanting ke kanan yes ke kanan dan di sini kita lihat ada Fabio yes Fabio dan ini adalah Peko Bagna yang drop Marquez mengambil atau overtake dari luar Peko posisi dari Marquez yang sangat dekat dengan Fabio Quattararo kemudian dari sini Marquez mengambil dari dalam lihat nih Cak ya kita lihat bagaimana Marquez mengambil dari dalam banget lihat nih sampai ada percikan ini ya bunga api ya gesekan ngambil dari luar yes seperti ini masuk ke chicken goyang-goyang Cak lihat nih ya bagaimana remnya goyang-goyang seperti ini sangking heartbreaking langsung ke kiri langsung ke kiri dan dia sudah di belakang Maverick Vinales banting ke kanan dan posisi dari Marquez yang setelah itu ya gak lama dia overtake juga Fabio Degiantonio dari start ke 13 akhirnya bisa finish ke 2 ini luar biasa Cak lihat nih posisinya ya kan sudah overtake Fabio Degiantonio dari dalam nah ini rekaman jam start yang terjadi dan teman-teman sampai lihat dia goyang nah udah gerakan lihat gak sampean nah kita mudurin sedikit oke yes ini goyang ya jadi tidak boleh Cak pada saat start para pembalap tidak boleh melakukan gerakan apapun khususnya di bagian roda sini tidak boleh bergeser nah dia sudah bergeser jadi tidak bisa dibuangin Cak kamera sekarang kan luar biasa lihat nih jadi kita perhatikan di bagian ban untuk Lex Pargaro ya dan kita bandingkan dengan yang pembalap sana ya kan nah udah gerak semua ya dari tadi nih nah udah gerak tuh jadi disini sudah nah ini udah gerak ini jam start walaupun kita katakan tidak akan ngambil keuntungan apapun ya tetap Cak aturan adalah aturan regulasi adalah regulasi dan pembalap tidak boleh melakukan itu lihat nih nah disini masih diam Alex Pargaro gerak dia jam start yes ya kan jadi gitu kira-kira Cak ya makanya setelah dikoreksi setelah dicek dari sistem dikatakan dan diumumkan bahwa Alex Pargaro harus melakukan melakukan long lap penalty dan itu membuatnya turun posisi oke nah sekarang mari kita intip yang terjadi pada Peko Bagna ya Cak nah ini dia Cak jadi kalau kita lihat Peko ini memang dari awal sudah problem start start nah kita perhatikan disini Kang Mas ya bagaimana Peko yang dipastikan mengalami willy jadi banyak ngangkat sedikit dan dia harus mundur gara-gara itu lihat ya kita lihat bagaimana detik-detik startnya kita lihat dari sini sorry oke tuh yes ngangkat bannya kelihatan gak sampean bannya wheelie yang ngangkat dan dia drop langsung dan itulah yang membuat dia drop sampai di posisi ke-14 terakhirnya lihat dia sudah betul-betul kehilangan power motornya gara-gara drop momentum maksudnya saya bukan power sih ya momentum dan dia akhirnya mengalami problem dan dia akhirnya DNF nah sekarang kita intip bagaimana dengan maksimum speed serta kelas men sementara jadi Kang Mas setelah race sprint kemarin maka kita bisa pastikan bahwa Jorge Martin semakin kokoh terdepan dan berhasil menjadi juara dengan melahap total 13 lap atau setara dengan 54,4 km dan di belakangnya adalah Mark Marquez yes betul Kang jadi Marquez yang luar biasa kemarin start dari posisi 13 dan akhirnya dia bisa menjadi penguasa di podium kedua luar biasa Marquez dan ketiga Mavri Vinales keempat Elie Bastiani ini lalu kelima Alex Pargaro dan ke enam Pedro Acosta yang sempat suffering kedodoran di belakang di awal tapi setelah itu dia mencoba recovery dan berhasil di posisi ke enam sungguh disayangkan ya karena kemarin kan dia start cukup baik di depan kemudian juga Fabio Degiantoni yang ke tujuh dan kalau kita lihat disini Cak gap dari pembalap itu memang betul-betul jauh jadi gap dari Honda ya jadi Honda dibandingkan dengan Luka Marini aja lah ya Luka Marini dibandingkan dengan Jorge Martin itu mencapai 27,8 detik ini adalah gap yang luar biasa jauh dengan hanya 13 lap ini artinya Cak artinya setiap lapnya Marini ini bisa kita katakan 2 detik lebih lambat dibandingkan dengan Martin ini gila Cak ini luar biasa sangat lemot Cak ya tapi ya mungkin ya bahasa dari Luka Marini adalah mengumpulkan data supaya bisa untuk pengembangan RC Honda itu kata Luka Marini jadi ya always lah biarin aja lah ya yang penting kan katanya buat data nah kemudian Kang Mas kalau kita lihat disini Marco Bezegi not classified ya jadi dia crash dan memang Cak konfirmasi kita dapatkan Marco melakukan kesalahan gara-gara dipush oleh Marquez dan kemudian Alec Grins lalu Juan Mir dan Peco yang not classified atau DNF itu ya dan Cak ini adalah fast lap each rider nya jadi teman-teman bisa kita pastikan bahwa Bezegi sebenarnya adalah raja di sana di sprint kemarin karena lap time nya tidak ada satupun yang mampu mengalahkan dimana bahkan Martin pun di belakang Bezegi kita lihat disini bagaimana Marco mampu menorehkan lap time yang sangat baik dengan 1 menit 30 8.52 detik di lap ketiga dari total 9 lap yang di akhirnya crash kemudian Martin menorehkan best lap di 1 menit 30 9.07 detik lalu Mark Marquez ketiga dengan 1 menit 30 9.12 detik cukup tipis lalu Alex Pargaro keempat dengan 1 menit 9.12 detik di lap ketiga pula dan berturut-turut adalah Alex Pargaro sorry 5 ya Nebastianini Maivri Vinales Pedro Acosta dan yang paling terakhir ternyata Johan Mir kita lihat lap time-nya bahkan lebih lambat untuk best lap-nya dibandingkan dengan Luka Marini dan yang terakhir ini adalah World Standing atau World Championship Classification dimana dengan kemenangan Martin maka dia makin kokoh dengan posisinya dengan 104 poin dan ini membuat Martin semakin tertawa nah kita lihat apakah hari Minggu hari ini nanti Martin juga akan juara sebab biasanya Peko Bagnaia adalah pembalap Sunday race kira-kira demikian ya dan kedua Enel Bastianini yes jadi Bastianini berhasil mendorong Peko ya dengan hari kemarin dia 0 ya untuk Peko crash maka Bastianini menjadi pembalap mengisi posisi World Championship kedua atau lebih banyak satu poin dibandingkan dengan Peko yang harus puas di posisi ketiga Peko melorot satu posisi dan keempat tetap setia Pedro Acosta dengan 31 poin ya jaraknya maksudnya ya dan Pedro mengoleksi 73 poin lalu Maverick V nyala tetap kelima dengan 70 poin nah Kang Mas jadi itu ya Kang Mas ya konfirmasi yang bisa ibser ke Samen semuanya jadi Samen mendapatkan gambaran bagaimana dengan kondisi dari motor Marquez yang memang ternyata secara feeling kata Marquez dia merasa berbeda feelingnya semakin oke jadi itu dikatakan Marquez termasuk juga konfirmasi Peko Bagnaia kita sudah siapkan buat sampean jadi teman-teman kita tidak mau asal berkomentar kita gak mau asal sotoy jadi itu terserah mau lainnya beda style tapi kalau IWB tetap IWB akan cantumkan pernyataan dari masing-masing pembalap setelah race jadi ada press conference yang membuat kita akhirnya melek oh ternyata begini oh ternyata begitu karena bagaimanapun pembalap itu adalah yang merasakan jadi Kang Mas setelah IWB beberkan tadi mari kita intip pernyataan masing-masing pembalap yang akhirnya membuat kita melek bahwa ternyata sepertinya sepertinya memang ada sesuatu pada motor Peko Bagnaya berikut kata Peko yang memberikan penegasan bahwa motorku aneh aku tidak tahu kenapa itu kata Peko berikut kata Peko Bagnaya entahlah aku tidak tahu yang pasti sejak warm up aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres saat start motorku wheelie dan posisi langsung melorot karena disali para pembalap lain lalu di tikungan 6 roda depan seperti tanpa grip sehingga mendorongku keluar racing line dan ini membuatku kesulitan di tikungan berikutnya semua komponen terasa tidak bekerja jadi aku putuskan untuk tidak meneruskan balapan karena menurutku terlalu berbahaya untuk terus mengendari motor ini sebenarnya untuk memahami masalah kami memang lebih baik jika kami mengumpulkan data dan menyelesaikan balapan dan menyelesaikan balapan namun aku menyerah sebab ketika aku coba dorong motornya aku hampir terjatuh beberapa kali rati device kami juga baik-baik saja jadi semua perangkat berfungsi dengan baik tapi aku tidak bisa menjelaskan secara pasti apa yang salah makanya kami perlu mencari tahu apa masalahnya mungkin bisa saja karena kami harus beralih dari motor pertama kedua setelah crash sore pada saat Q2 kami mungkin tidak berhasil menyiapkan motor pengganti dengan feeling yang sama seperti motor pertama sekarang timku memeriksa semuanya kompetisi masih panjang terakhir kali Jorge tidak beruntung kali ini aku sebenarnya kami memiliki kecepatan untuk masuk dua besar atau podium dan itulah tujuan kami untuk race hari minggu ini yes itu konfirmasi dari Peko jadi dari penjabaran Peko bisa kita tangkap Peko tidak pede yang pertama jadi feeling dari motornya berubah rasanya dibandingkan dengan motor pertama jadi kalau kita ulik-ulik ya kedalam kan memang Peko ini kencang dengan motor pertama tapi celakanya pada saat Q2 ada crash sehingga dia harus mengganti dengan motor kedua dan itu tidak ada waktu ya buat tim untuk memperbaiki motor pertama sehingga akhirnya seperti biasa selalu ada motor spare motor kedua ya bukan spare dalam arti kan spare itu kan kayaknya konotasinya motor yang keduanya itu ya tapi enggak ini spare itu artinya yang motor kedua dengan spek yang sama dan ternyata itulah yang menjadi dasar kenapa motor atau Peko betul-betul suffering jadi feeling yang berbeda motor juga gampang bili pada saat masuk tikungan juga kurang nyaman kemudian kuat tikungan juga gampang bili dan pada akhirnya lost traction dan dia harus melebar lalu dia akhirnya tidak meneruskan balapan karena merasa ini berbahaya kalau diteruskan itu kata Peko ya oke itu yang mengenai Peko nah sekarang kita akan akan intim apa yang terjadi dengan Mark dan apa kata Mark dengan stat sensasionalnya berikut kata Mark yang kita terjemahkan dari MotoGP rencananya adalah stat tersebut tertawa tapi betul aku tidak bercanda di pagi hari kami mengambil langkah maju aku mulai merasakan motornya membaik kami banyak belajar di akhir pekan ini kami belajar banyak hal gara-gara di hari Jumat kami melakukan beberapa kesalahan dan mengambil arah yang salah tetapi hari ini kami bereaksi sayang masalahnya adalah Q1 sangat sulit dan aku belum yakin hingga Yellow Flag membuatku gagal memperbagi lap time padahal aku sudah mulai merasa nyaman sehingga aku tetap belum yakin aku merasa memiliki kecepatan tetapi aku tidak menunjukkannya kemudian pada swing race kalian bisa lihat statnya lap pertama tapi yang terpenting adalah lap berikutnya lap time ku kencang karena bermain di angka paling lambat 31 detik dan tertinggi 30 detik mirip dengan Martin dan Bezeki yang menjadi pembalap tercepat di track ini itu yang paling penting dan membuatku bahagia tentu saja stat dan lap pertama adalah kunci balapan saat start pembalap melakukannya berdasarkan insting terkadang kalian juga perlu sedikit keberuntungan jadi ini insting dan juga keberuntungan tentu saja kami melakukan awalnya sempurna dan aku berkonsentrasi penuh untuk melakukannya terkadang kalian bisa melakukannya dan terkadang tidak namun kami kemudian menunjukkan kecepatannya secara konsisten aku mengejar Bezeki selangkah demi selangkah dan itu sangat bagus hal terburuk hari ini adalah posisi 13 di start aku tersingkir dari Q2 dan itu adalah penalti terbesar di akhir pekan tetapi kami harus melupakannya dan mencari yang terbaik besok kondisinya mungkin lembab jadi kami perlu memahami dan mencoba mengambil manfaat maksimal dari situasi ini yes itu kata Marques panjang banget Cak ya jadi itu Cak konfirmasi Marques yang artinya dia merasa ya ini adalah insting saja tidak ada kunci atau resep khusus ya semuanya kan talenta Cak kalau kayak gitu kan talenta akan tetapi dia merasa bahwa untuk mengulangi lagi di hari ini akan sangat sulit karena akan ada beda kondisi ya jadi beda kondisi beda ban jadi teman-teman kalau long race biasanya menggunakan ban belakang yang lebih lunak eh sorry yang lebih keras itu untuk mengakomodasi ya karena kan long distance sementara untuk sprint itu lebih lunak dan biasanya pembalap bisa lebih nge-push dibandingkan dengan long race di hari minggu dan kita lihat saja seperti apa Marques itu saja Cak update teman-teman benar-benar bersama semuanya dan jika sementara nanya ke IWP apakah Marques akan membuat mukjizat lagi hari ini kok kayaknya IWP masih pesimis ya kalau pada dry race IWP gak terlalu yakin tapi kalau pada kondisi yang mungkin hujan IWP cukup yakin terbuka Marques bisa nyodoh ke depan tetapi semuanya ya semuanya tergantung situasi luck nomor 1 juga ya keberuntungan dan juga insting bahasanya Cak ya jadi saya men komen di bawah kira-kira apakah Marques nanti mampu di depan dan siapa yang juara hari ini dan Peko seharusnya bisa bangkit hari ini dengan kondisinya kemarin kita lihat seperti apa di race nanti hari Minggu itu saja Cak update di WB hari ini ya tentang spin race Lemongs yang luar biasa dan seperti biasa kalau kalian suka video kalian suka like, share, dan subscribe oh jangan lupa ini Cak sampai yang selalu 5 waktu karena itu yang paling penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sekandas